Jika seseorang tidak bisa menghargai kehadiranmu, maka buatlah ia menghargai kepergianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Tidak perlu menasihati orang yang sedang jatuh cinta, karena mereka tidak akan mendengar. Mata mereka buta, telinga mereka tuli, dan langkah mereka terhenti pada sosok yang dituja. Biarkan saja sampai mereka merasakan sendiri betapa sakitnya jatuh cinta yang terlalu dalam. Jangan kemana-mana dulu, masih dengan ada apa, ada solusinya. Ketika seorang wanita mengatakan, aku mencintaimu, maka dia benar-benar tulus dengan ucapannya itu. Berbeda dengan seorang lelaki, terkadang mereka mengatakannya untuk tujuan keduniaan. Akan tetapi, ketika seorang wanita mengatakan cintanya, dia tidak berbohong. Dia pandai berdusta dalam segalahan, kecuali satu kata, yaitu cinta. Ketika lelaki-lelaki yang tulus mencintai, dan ada yang mati karena cinta. Namun, bagaimana lelaki-lelaki berusaha tidak akan mencapai tingkat ketulusan seorang wanita. Para lelaki jika ingin berkorban, terkadang masih memikirkan akibat. Terkadang masih memikirkan dunia, memikirkan keluarga, memikirkan banyak hal. Kita sebagai lelaki terlalu banyak pertimbangan sebelum kita berkorban demi orang yang kita sayangi. Akan tetapi, jika wanita sudah mencintai dan ingin berkorban, dia tidak memikirkan apapun, atau siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan tentang kekasihnya. Maka, berlaku lembutlah dengan kau wanita. Jadi, jangan pernah bermain-main dengan cintanya seorang wanita. Dan, hargailah cintanya lelaki. Salam para pecinta dan salam kemajuan dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton!